Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama kami dalam program LAPAS, laporan perkara sepekan. Bersama saya Nanda Riddleby, berikut cuplikan berita utama yang akan kami sajikan pada sore hari ini. Bersama saya Nanda Riddleby, berikut cuplikan berita utama yang akan kami sajikan. Karena ini statusnya konservasi yang dibuat tentang konservasi sumber daya alam kayati dan ekosistemnya. Dengan izin kapolres tentunya, kita ambil tindakan kepolisian juga sekarang untuk punya makanan yang bersangkutan juga, melindungi warga dan orang tuanya. Sebanyak 396 pelanggaran ditemukan pada Operasi Zebra Seligi tahun 2018 oleh Satlantas Polres Karimun. Pelanggaran terbanyak yaitu para pengendara yang tidak melengkapi dokumen, seperti tidak membawa SIM dan STNK saat mengendarai kendaraan bermotor milik mereka. Pada Operasi Zebra Seligi tahun 2017 silam, Satlantas Polres Karimun menemukan pelanggaran sebanyak 461. Di mana 385 diantaranya diberikan sanksi berupa penilangan dan 71 sanksi berupa teguran. Sehingga sanksi penilangan diberlakukan terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan diberikannya sanksi penilangan, diharapkan agar para pengendara dapat lebih disiplin lagi ke depannya dalam berlalu lintas di jalan raya. Saat dijumpai, Kasat Lantas Polres Karimun AKP Toku Kennedy SH menjelaskan, bahwa selama Operasi Zebra Seligi tahun 2018 ini, tingkat kecelakaan menurun 100 persen. Dengan dilaksanakannya Operasi Zebra Seligi tahun 2018, diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, dapat meminimalisir pelanggaran, kecelakaan, dan dapat menurunkan tiket fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Serta terwujudnya, situasi kamsel tip carlantas menjelang perayaan Natal tahun 2018 dan tahun baru Januari 2019 mendatang. Dari Tanjung Palai Karimun ke Pulau Nriau, Aziz Maulana melaporkan. Malangian Nasib Citra, wanita berusia 26 tahun, keluarga Kabupaten Karimun, saat hendak santap malam bersama saudaranya di Aslimat, Sungai Lakam, Karimun, karena kehandphone kesayangannya lenyap di gombor pencuri pada saat sedang memarkirkan kendaraannya. Korban pencurian yang lupa meletakkan handphone kesayangannya, di bagasi depan sepeda motor yang dikendarainya dengan nomor polisi BP4313CK, sesaat setelah memesan makanan, korban baru tersadar akan handphonenya yang diletak pada motor sudah tidak berada di posisi awalnya. Korban sendiri pun sempat meminta bantuan CCTV kepada pihak pengelola minimarket Aslimat. Saat dijumpai, korban pencurian handphone Oppo F1S tersebut menjelaskan kronologi kejadiannya di mana dirinya hendak makan malam bersama keluarga di minimarket Aslimat. Kronologis dari kejadian itu, aku mau makan malam tadi malam bersama keluarga, jadi mau pergi ke tempat makan, aku baca WA, WA Group, sekian-sekian-sekian, jadi aku tutup, nggak sempat masukin ke atas, terus masukin dalam jok, apa namanya, pocek motor itu. Terus kali itu, sampai tempat motor, aku parkir di tempat makan itu kan, aku naik ke atas, aku lupa, mau foto-foto makan ini kan, lupa kalau karting tinggal di motor, sekali aku turun, lihat motor, udah nggak ada lagi. Korban sendiri mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah atas kejadian tersebut, dan kini masih dilakukan proses pengembangan untuk mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut. Dari Tanjung Palai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Pemirsa tetap bersama kami, karena kami akan kembali setelah cedah pariwara berikut ini. Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.